Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Awak media pun melayangkan protes kepada petugas, karena saat itu awak media dijanjikan oleh pihak Kejaksaan Agung bisa mengambil gambar Sampai dengan leluasa. Namun nyatanya saat Verdi Sambu keluar, BRIMOB tiba-tiba membuat barisan yang menutupi Verdi Sambu. Verdi Sambu keluar dari gedung Jaksa Agung Muda tindak pidana umum jam pidung pada Rabu 5 Oktober 2022 pukul 12.59 waktu Indonesia bagian Barat setelah mengikuti acara penyerahan berkas perkara tahap kedua kasus Brigadir J. Dalam tayangan di Kompas TV menampilkan sejumlah awak media dan para anggota BRIMOB sempat terlihat aksi saling dorong ketika Verdi Sambu hendak masuk ke kendaraan taktis yang mengantarnya ke Kejaksaan Agung. Sesampainya di pintu kendaraan, Sambu sempat berhenti dan memperlihatkan wajahnya sejenak di tengah kerumunan aksi saling dorong antara awak media dan anggota BRIMOB. Perlakuan menghalang-halangi ini tak hanya terjadi sekali ini saja. Saat Verdi Sambu tiba di Kejaksaan pukul 11.47 waktu Indonesia bagian Barat pun hal tersebut terjadi. Ketika itu anggota provos dan BRIMOB sigap melindungi Verdi Sambu saat keluar dari kendaraan. Kekecewaan tersebut diluapkan awak media dengan meneriakan Verdi Sambu bukan lagi jenderal polisi, melainkan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!